Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta 60 ribu warga laksanakan Salat Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Usai Salat Soekarwo menyerahkan sapi kurban dengan bobot 1,2 ton. Sejak pukul 5 pagi, ribuan warga Surabaya, Gresik dan Sidoarjo bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memenuhi Masjid Al-Akbar, Surabaya. Salat Id yang dimulai pukul 6 pagi ini dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Sedangkan bertindak sebagai katip adalah Mahfud Saudar. Mahfud memberikan khotbah tentang hikmah dibalik ibadah haji dan kurban. Jumlah hewan kurban yang terkumpul di Masjid Al-Akbar terdiri dari 66 ekor kambing dan 25 ekor sapi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi gula kurban yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Luar biasa di Jawa Timur tentang kurban. Itu naik pesat dari tahun lalu totalitas di Jawa Timur. Kurang lebih sekitar 24 persen naiknya. Mulai 12 itu di sapi, yang kambing itu sampai 30-an persen naiknya. Soekarwo beserta keluarga berkurban satu ekor sapi jumbo seberat 1,2 ton. Hewan-hewan kurban ini langsung dipotong usah Salat Id dan kemudian dibagikan bagi warga yang berhak. Dewi Anggra, Mahisan Nungraha melaporkan untuk NET.